Anugerah Syiar Ramadan 2024 Komisi Penyiaran Indonesia Kalimantan Selatan menobatkan program Pentas Genki Dota TV sebagai nominasi favorit. Dota TV keluar sebagai program terbaik pada kategori penyiaran televisi. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua KPID Kalsel, Parit Sofian ini diterima oleh General Manager PT Dota Televisi Indonesia, Kiki Arianza. Ucapan terima kasih pun datang untuk para kru dan peserta Pentas Genki yang sudah bekerja dan meramaikan program ini, hingga bisa bersiaran selama satu bulan penuh saat Ramadan. Kiki juga menyebut, award oleh KPID ini akan menjadi suntikan motivasi bagi Dota TV untuk meningkatkan kreativitas hingga bisa terus berkeperah dan memberikan siaran terbaik untuk masyarakat. Ya, sebetulnya kami mengucapkan terima kasih ketika ini atas percayaan dari KPID dan Kabupaten Kuri. Salah satu program BKTV yaitu Pentas Genki yang satu bulan puluh kemarin kami ketatakan. Jadi, menjadi salah satu favorit di Ajang Syiar Ramadan dan EJ Kalsel. Tentunya insya Allah program ini bukan yang terakhir, insya Allah ke depan terutama selama-lamanya dan kembali akan ada program edukasi yang mendidik dan tentunya menginspirasi. Insya Allah ini membuat semakin kita berkenal untuk memberikan kembali yang terbaik bagi teman-teman ini. Dengan adanya KPID Award ini, apa nih harapannya juga untuk KPID ke depan ya? Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh KPID, eh KPID Pusat, maksudnya fungsi kontrol itu harus ditegakkan. Namun lebih dari itu, fungsi pengawasan dan regulasi ini juga harus ditegakkan. Yang paling pentingnya itu apresiasi. Sementara itu, pada nominasi terbaik pertama kategori radio diraih oleh RRI dengan program Nur Ramadan, edisi meraih taqwa dan bertemu Allah di bulan Ramadan. Juara kedua, K-Radio dengan program kurma atau kuis Ramadan. Serta juara ketiga, Radio Suara Bersujud dengan program Menuju Serambi Madinah dengan edisi Satu Desa, Satu Masjid. Di nominasi kategori televisi, TPRI keluar sebagai terbaik pertama dengan program Pesona Indonesia edisi Ramadan penuh berkah. Terbaik kedua, TV Tabalong dengan program warna edisi festival bergerakan sahur. Serta banjar TV di peringkat ketiga dengan program Pantun Dakwah. Nina Megasari dan Mawardi, Duta TV Banjarmasin.